Antrian panjang kendaraan berbahan bakar solar di SPBU Batang Tomat Pasaman Barat terus meningkat. Antrian tersebut mulai terjadi sejak 4 hari lalu dan semakin parah dalam 2 hari terakhir. Untuk mengatasi tidak terjadinya kemacetan total, pihak kepolisian terlihat turun mengamankan arus lalu lintas di SPBU tersebut. Salah seorang supir bus angkutan antar kota antar provinsi mengaku, mereka terpaksa berbagi jadwal untuk membawa angkutan dan mengisi bahan bakar. Saat ini mereka hanya bisa membawa angkutan 1 kali dalam 2 hari, karena mesti 1 hari mengantri BBM solar di SPBU, dan 1 hari berikutnya mereka digunakan untuk membawa angkutan. Akibat kelangkaan BBM jenis solar ini, omset mereka berkurang hingga 50% dari biasanya. Susah kali. Sudah berapa lama bang? Sudah berapa lama? Sudah lama. Sudah susah kali kok solar sekarang. Sistem apa namanya dong? Kita ngantri sehari, nambang sehari, ngantri sehari, nambang sehari. Berarti pendapatan jadinya merosot banget? Merosot lah, merosot kali dong. Maksudnya, semoga lancar lagi lah solar ini. Biar nggak susah kita kan. Sementara itu, pengawas SPBU Batang Tomat mengaku, andrian panjang disebabkan karena hanya SPBU Batang Tomat yang masih menjual BBM jenis solar di Pasaman Barat, sehingga kendaraan yang menggunakan BBM jenis solar menumpuk di SPBU tersebut. Untuk mencukupi kuota pembagian solar, pihak SPBU menerapkan pembatasan pembelian BBM jenis solar. Untuk kendaraan roda endam ke atas, pihak SPBU hanya boleh membeli minyak solar dengan maksimal 400 ribu rupiah. Sedangkan untuk kendaraan roda empat dengan maksimal 300 ribu rupiah. Mulai empat hari, tapi yang dua hari lebih ramai dari yang sebelumnya. Kalau mendengar dari kawan-kawan yang pemilihan, tempat lain itu nggak ada, cuma yang di sini nggak ada. Jadi kendaraan menumpuk ke sini semua? Nah ya, nampaknya gitu. Kalau kita masih tetap satu tinggi, 16 ton setelah hari. Kalau sekarang kita yang dikasih cuma satu aja pengurangan itu dari berapa lama? Satu aja ini kakinya. Kalau mencukupi tidak, dia paling apa-apa sampai jam 5 ini. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sial Saputra, Padang TV.